Polisi mengamankan seorang tenaga kesehatan dalam kasus penyuntikan vaksin kosong saat kegiatan vaksinasi di sebuah sekolah di Jakarta Utara. Pelaku berkila dirinya lelah sehingga lelai saat bertugas sebagai vaksinator atau penyuntik vaksin. Saya mohon maaf terlebih pertama kepada keluarga dan orang tua anak B yang saya telah vaksin. Dengan berlinang air mata, EO meminta maaf atas perbuatannya menyuntikan vaksin kosong. EO mengakui tidak memiliki motif apapun dan perbuatannya tersebut karena lelah saat bertugas. Tentuanya kan harus diperiksa dulu, itu yang disampaikan. Tapi kami masih dalam itu terus yang lain, seperti apa. Nantinya semuanya iya, karena kami akan memeriksa semua termasuk saksi-saksi ahlinya adalah dari yang berkomotensi. Diamankannya EO berawal dari peredarnya rekaman penyuntikan vaksin kosong di sebuah sekolah di Pluit, Jakarta Utara. EO bekerja sebagai nakes di sebuah klinik dan secara sukarela menjadi vaksinator. Meski demikian, polisi pun tetap akan memproses secara hukum kasus itu. EO pun terancam undang-undang tentang wabah penyakit menular dengan ancaman satu tahun penjara. Dari Jakarta, Riki Iskandar, Auliansya, Andrian, iNews, melaporkan.